Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bambang Triadi dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika di Universitas Pasir Pengarayan dengan name 1737-037 kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi kerja praktek yang sudah selesai dibuat untuk bahan pertimbangan dari Bapak Ibu penguji judul aplikasi ini saya beri nama layanan pengaduan masyarakat desa menggunakan API atau SMS Gateway baik kita mulai saja biasa pertama saya sudah punya hosting sih cuman ini untuk mempercepat saya gunakan SampiP biasa dulu start ya aplikasi ini di phpmyadmin itu bisa berfungsi di version 5.6 jadi oh iya tempat filenya saya tunjukin tempat filenya saya letak di SampiP ya SampiP nanti doc ini namanya namanya Bambang dengan huruf besar kita coba kita coba localhost Bambang nah ini ini tampilan dashboard tampilan layanan awal ada beranda ada tentang kami ini selamat datang ini data pembuatan pengaduan username password untuk login atau kalau belum punya data ya kita registrasi dulu lalu ini ada tata cara pengaduan jadi sebelum mengadu mana tahu masyarakat bingung bisa baca ini dulu proses tata cara melapor ini bla 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 setan sih ini ada kontak kami nah ada email ada nomor handphone yang nanti bisa kita isi baik ini layanan dashboard beranda tadi ini kalau kita belum punya akun ya bisa langsung klik disini daftar disini ini layanan pandang aplikasi pengaduan masyarakat merupakan sebuah aplikasi layanan pengaduan yang dikelola oleh perangkat desa apa saja sih yang bisa diadukan ya masalah kekerasan dalam matangga atau kali RT bisa keamanan lingkungan bisa masalah infrastruktur desa masalah perbaikan apa ya di jalan masyarakat pengolahan lahan lahan-lahan yang terbakar atau lahan yang diambil paksa itu bisa kita adukan kita mulai ya pertama login sebagai masyarakat dahulu kita kan ini mau ngadu nih kita mau ngadu belum punya akun ya jadi saya klik daftar disini dulu nah silahkan registrasi diri anda sebelum melakukan pengaduan biasa nama lengkap sesuai KTP bak terjadi nomor induk ini masih saya buat asal ya niknya 123456789123 baik alamat lengkapnya KN32 kanan nomor handphone yang aktif ya nomor handphone yang aktif karena ini kan menggunakan sistem IPA API biasa kita sebut API jadi nanti sistemnya saat masyarakat melapor ke web saat masyarakat sudah melapor ke web maka nanti web akan otomatis memberikan mengolah di server mengolah di prosesnya dia akan langsung mengirimkan balasan SMS ke nomor handphone masyarakat tersebut jadi masyarakat tidak perlu cek-cek websitenya cek websitenya sudah diterima belum pengaduan saya cek websitenya sudah di ACC belum pengaduan saya jadi akan ada balasan otomatis dari sistem ini jadi harus isi nomor handphone yang aktif ini nomor handphone saya jadi saya gunain handphone ini nanti kita akan lihat SMS yang masuk otomatisnya langsung dari sistem oke ini tanggal lahir format biasa saya 31 oktober 10 19 1997 jenis kelamin laki-laki silahkan masukkan RT tidak salah saja dulu ya misal 01 RW 02 musuhnya kalau di tempat saya ini Marbau oke disini ada kalimat motto kita jadi pengaduan anda akan menjadi prioritas kami dan akan segera diproses langsung saja jika kita sudah mengklik proses registrasi kita nanti akan mendapatkan username dan password proses registrasi pendaftaran berhasil terima kasih jadi nah ini mengapa saya tidak ada buat biasanya kan ada kalau kita mau login lupa password gitu nah karena ini saya ambil keynya itu username nya itu langsung dia nya nick jadi username nya nanti akan terintegrasi dengan nick kita sendiri kemudian password nya adalah nomor handphone yang kita masukin tadi jadi username nick kita password nya nomor handphone kan tidak mungkin kita lupa nomor handphone kita masukin awal tadi lupa nick nya kita kan sudah ada di ktp bisa atau biasa kita ingat sendiri sih kalau nick jadi tadi nick nya 123456789 123 password nya tadi nomor handphone yang kita masukin yang aktif ya 0822 777 4451 oke baik nah mau di save save mau tidak tidak saya biar lebih kita save nah ini halaman gambar berantah dashboard kalau mau langsung buat pengaduan silahkan klik di menu pengaduan kalau mau ubah password dulu kita bisa ubah password mana tahu gak mau nomor handphone gitu jadi bisa kita ubah password kalau username tetap dengan nick karena menandakan masyarakat mahatu ini kita langsung kita langsung buat pengaduan ya buat pengaduan baru karena kita baru jadi data pengaduan yang gak ada baru daftar tadi baik buat pengaduan baru judul pengaduan misalnya jalan jalan jembatan isi jembatan rusak kemudian isi pengaduan isi pengaduan ya masyarakat harus pandai kita memilih kan sudah bahasa juga yang baik yang sopan jadi kita isi pengaduan misalnya keterangan jembatan itu tadi jembatannya rusak di daerah mana misalnya tolong pihak perangkat desa mohon diperhatikan jembatan berada daerah m37 m37 jembatan kita naik roboh terima kasih nah sepengaduan ini tolong pihak perangkat desa mohon diperhatikan jembatan berada di daerah km 37 jembatan tersebut sudah mulai roboh terima kasih nah di sini kita harus tambahin file lampirannya file foto jembatan itu kita mengadu jembatan rusak ya kita kasih dong info bukti fisiknya bahwa jembatan itu memang benar-benar rusak jadi di sini silahkan klik cross file saja saya saya pun belum punya foto jembatan ini jadi untuk foto queen boleh asal dulu ya misalnya apa ya ini saja untuk foto asal dulu nah jadi langsung klik buat pengaduan oke nah di sini ini saya kecilin gambarnya biar kelihatan nah nomor pengaduan kita ini judul pengaduan jembatan rusak tanggal statusnya ya masih diproses karena kita baru melayangkan pengaduan kan ini aksi bisa lihat status pengaduan ini print tanda terima lihat balasan pengaduan misal nah ini di baik saya ulang di menu ini lihat status pengaduan disini kita bisa lihat tracking tracking pengaduan misal tanggal 19 Mei kita buat pengaduan tanggal 19 Mei status pengaduan diproses dengan keterangan pengaduan yang sedang ditinjau berarti belum admin disana belum melihat kita back ini lihat balasan pengaduan balasan belum ada balasan oleh admin disana belum ada kita back karena belum ada di ini ini hapus kalau dibatalin pengaduannya kemudian ini terakhir print tanda terima setak pengaduan oke nah ini print tanda terima ini berfungsi apabila kita sudah mengadu namun sudah sekitar satu bulan belum ada tanggapan dari pihak desa ataupun belum ada balasan SMS yang masuk ke kita sudah seminggu belum ada balasan yang masuk berarti administrasi desanya belum konfir kan gitu jadi ini bisa jadi sebagai bukti kita hitam di atas putih untuk melaporkan ke yang lebih lanjut lagi oke kita tutup nah disini pengaduannya selesai baik kita coba keluar sekarang kita login sebagai admin administrator desanya password username admin passwordnya admin login ini gambar dashboard admin total pengaduannya tiga pengaduan diproses satu karena tadi masih satu dengan bambang chd tadi yang mengadu pengaduan diproses pengaduan selesainya dua ini yang semalam saya testing baik kemudian ke manajemen pengaduan ini ini yang sudah selesai pengaduan selesai pengaduan selesai kemudian ini yang tadi jembatan rusak tanggal 19 Mei 2020 kita bisa langsung konfirmasi pengaduan kita bisa lihat tracking dia ini tanggal 19 Mei pengaduan diguat kita langsung saja konfirmasi pengaduan saat kita klik konfirmasi pengaduan kita langsung lihat ini judulnya jembatan rusak isi pengaduan tolong pihak ini ini bisa dibuat lebih panjang lagi lebih banyak lagi detail misal detail jembatan itu seperti apa lokasi titik yang roboh itu dimana itu masih bisa kita ketik lagi banyak tanggal pengaduannya ini 19 Mei statusnya ya belum kita konfirmasi ini ini misal foto tadi contoh saya belum ada foto jembatan jadi ini sebagai contoh saja ini contoh jembatannya bukti pengaduan kita lampirkan foto fisik bukti fisiknya baik langsung saja kita konfirmasi pengaduan ini saat kita klik konfirmasi pengaduan maka akan otomatis sistem API atau API API dia akan mengirimkan SMS notifikasi bahwasannya pengaduan kita setelah diproses nanti akan masuk kembali kita klik baik mungkin handphone biar begini saja biar terbukti gitu mana yang megangnya ini konfirmasi pengaduan baik ini ditindak lanjutin nah saat sudah konfirmasi pengaduan maka biasanya akan masuk SMS notifikasi ke si pelanggan eh ke si pelanggan ke si pengadu ke masyarakatnya ah baik ini muncul notifikasi kemana kamera kita buka dia ini ya nomor baru masuk nah ini nomornya nomornya acak random karena saya ambil yang murah IPI nya yang harga 80 ribu per bulan jadi nomornya acak baik disini katanya pengaduan pengaduan anda sudah dikonfirmasi dan akan ditindak lanjut terima kasih nah setelah itu biasa kalau sudah kita klik tadi konfirmasi akan masuk SMS ke handphone si pengadu maka kalau kita mau membalas ya kan kita klik tindak lanjut kita ubah kita beri balasannya terima kasih pengaduan saudara sampaikan akan segera dimasukkan dalam daftar app pbdx biasanya daftar apbdx begitu terima kasih atas pengaduan yang saudara sampaikan akan kami segera kami masukkan dalam daftar apbdx dan ini eksekusi dalam bulan ini baik nah setelah kita klik buat balasan dia akan masuk lagi kembali pengiriman SMS jadi pengiriman SMS berhasilnya dua kali tadi setelah kita konfirmasi konfirmasi ke apanya sistem kemudian kita buat balasan dia akan masuk lagi SMS-nya ke handphone si pengadu baik ini kita buat buat balasan sukses data pengadu berhasil disimpan nah kita biasanya akan langsung masuk notifikasi SMS-nya ke si handphone pengadu kita tunggu baik ini masuk notifikasi SMS kita buka ini terima kasih atas pengaduan yang saudara sampaikan akan segera kami masukkan dalam daftar apbd dan insyaallah akan dieksekusi dalam bulan ini nah jadi dia langsung masuk notifikasinya berarti si apa tadi si pengadu kalau mau di print daftar apa data penerima tadi kita coba lihat data tadi ini ya tadi ya 123 logit logit nah ini pengaduan kalau mau di print ininya print tanda terimanya silahkan si pengadu tadi silahkan nge-print kalau tidak mau ya ini bisa di download disimpan pdf untuk bukti hitam di atas putih keluar jadi ini pengaduannya sudah selesai ya jadi sang administrasi desa ya tinggal langsung masukin daftar apbd apbdes ya langsung di eksekusi sesuai apa yang sudah admin desa tadi ucapkan di sistem sudah dikasih balasannya baik untuk di menu administrasi administrasi desa sang admin menu sang admin tadi ada beranda ada beranda maaf keluar coba admin admin ada beranda manajin pengaduan yang tadi langsung untuk konfirmasi pengaduan kemudian data pengadu nah ini tadi yang baru masuk tadi bambang triadi nomor nick ini yang dibuat sebagai username letologin ini RTRW tusun kontak hp ini langsung ke manajemen user ini ada data pengadu tadi manajemen user ini username si bambang tradi tadi ini omber kalau mau di blokir ada tombol blokir kemudian laporan pengaduan misal tahun 2020 udah ada pengaduan apa aja yang masuk ke desa kita bisa lihat cetak nah disini tahun dulu pemerintah kebutan rokan hulu desa laporan pengaduan ini satu tahun ini kita close ini untuk ubah password sang admin kemudian keluar oke baik nah sampai situ dulu demo yang saya tampilkan semoga dapat dipahami dengan baik saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh